Intro Puluhan guru sekabupaten Maluku Tengah lakukan aksi unjuk rasa dan mogok mengajar di depan kantor dinas pendidikan dan kantor Bupati Maluku Tengah. Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut gaji mereka yang belum dibayar sejak 2 bulan terakhir. Puluhan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI melakukan aksi unjuk rasa serempak di 2 tempat berbeda yaitu di depan kantor dinas pendidikan dan kantor Bupati Maluku Tengah. Dalam aksinya para guru menuntut pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera membayar gaji guru di Kabupaten Maluku Tengah yang sudah tertunggak selama 2 bulan. Sejak 2 bulan terakhir gaji para guru belum dibayar dikarenakan Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah Askam Tuasikal belum menandatangani surat pembayaran gaji para guru karena lebih banyak berdinas di luar kota. Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatul Leleuri yang menemui para guru menyatakan akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk segera membayar gaji para guru di Kabupaten Maluku Tengah. Aksi para guru ini merupakan aksi lanjutan dimana pada selasa kemarin para guru juga telah melakukan aksi tersebut. Para guru mengancam jika dalam bulan ini gaji mereka belum juga dibayar maka aksi mogok mengajar di Kabupaten Maluku Tengah akan terus berlanjut. Dari Maluku Selatan, Hariatno melaporkan. Logistik berupa surat suara untuk KPU Kota Bogot. KPU Kota Bengkulu saat ini sudah dalam tahap pelipatan dimana pihak KPU menargetkan dalam waktu 3-4 hari proses pelipatan ini sudah selesai. Menariknya pihak KPU mendatangkan ibu rumah tangga yang melipat surat suara tersebut. Dengan merekrut sebanyak 250 tenaga kerja pelipat suara KPU Kota Bengkulu menargetkan dalam waktu 1 minggu proses pelipatan surat suara ini sudah rampung. Bahkan dalam waktu 3 hingga 4 hari bisa dapat diselesaikan. Hal ini berdasarkan pengalaman sebelumnya dimana warga yang mendaftar ini merupakan orang-orang yang selalu terlibat sebagai tenaga pelipat suara. Ini kita harapkan kepada seluruh petugas ini dapat bekerja maksimal dan kita sudah merekrut daripada tenaga sukarelawan itu sekitar 250 orang. Kemudian dibikirkan oleh aparat polisian, aparat DNI, kemudian angkatan laut untuk mengawasi daripada pelipatan ini termasuk pendistribusian nantinya. Nah mudah-mudahan kegiatan ini kita takdirkan ini kan dalam 1 minggu ini akan selesai. Dimana per orangnya 1 hari mereka bisa menyelesaikan 1.000 hingga 1.500 surat suara dengan honor yang diberikan yakni 200 rupiah per lembarnya. Tentu saja kegiatan pelipatan surat suara ini mendatangkan rezeki sendiri bagi para ibu rumah tangga di kota Bengkulu yang menjadi buruh harian. Dari Bengkulu, Teatra Surya melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya Diawindi mewakili segenap tim redaksi yang bertugas mau nundur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk me-follow Twitter kami di atindo-underscore network. Sampai jumpa dan salam Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda.